Di sebuah kota yang ramai dan sibuk di China, terdapat sebuah gedung apartemen di mana orang-orang tinggal dengan tenang dan nyaman di sana. Mereka sering berkumpul di lantai bawah untuk ngobrol dan berjalan-jalan dengan para tetangga sekitar. Namun, sesuatu terjadi di tahun 2020 yang mengubah semuanya. Para penghuni apartemen itu mulai pindah dan ada yang terlalu takut untuk pergi ke kamar mandi di malam hari. Harga apartemen itu turun hingga setengahnya, seolah-olah kompleks itu sedang di bawah semacam kutukan. Lantas, apa yang membuat mereka begitu ketakutan? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada tanggal 5 Juli 2020, seorang wanita berusia 53 tahun bernama Lai Hui Li yang tinggal di Hangzhou, China hilang setelah pulang ke apartemen. Putri sulungnya melaporkan hilangnya dia ke polisi 40 jam kemudian dan memasang brosur orang hilang di lingkungan sekitar. Saat kru televisi mewawancarai suami Lai Hui Li, Shu Kuo Li, dia menjelaskan bahwa istrinya ada di rumah ketika dia pergi ke kamar mandi tengah malam. Tetapi ketika dia bangun jam 5 pagi, istrinya sudah tidak ada. Ponsel dan kuncinya masih ada di rumah. Tetapi piyama dan sepasang sepatu hitamnya hilang. Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya dengan mengatakan, Apa yang akan saya lakukan dengan putriku? Apa yang akan terjadi pada hidupku? Kapan istriku akan kembali? Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Video wawancara itu dengan cepat menjadi viral. Polisi bergerak cepat. Mereka segera memeriksa 96 kamera CCTV di kompleks apartemen itu. Meninjau rekaman tersebut dengan total sekitar 6.000 jam. Mereka menguras danau kecil di area tersebut. Melakukan penggeledahan secara menyeluruh di atap dan garasi di bawah tanah. Mengunjungi ratusan apartemen tetangga di kompleks itu. Memeriksa tempat-tempat penyimpanan, freezer, gudang, dan area lainnya. Kemudian, para petugas menghabiskan lebih dari 20 jam untuk mengekstrasi limbah dari tangki septic tank kompleks apartemen itu. Dan segera menemukan sesuatu. Lai Hui Li lahir pada tahun 1967 di kota Hangzhou yang terletak di Provinsi Zhejiang, China. Dia sebelumnya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan asing dengan total pendapatan bulanan sekitar 17 juta rupiah. Lai Hui Li sebelumnya pernah menikah dan memiliki seorang putri dari mantan suaminya. Dia kemudian menikah dengan Su Kuo Li pada tahun 2008 dan melahirkan putri baginya pada tahun berikutnya. Sedangkan Su Kuo Li lahir pada tahun 1965 di daerah pedesaan Saoxin di Provinsi Zhejiang. Ia memiliki seorang kakak angkat dan seorang adik kandung laki-laki. Keluarganya cukup miskin, terutama setelah ibunya meninggal ketika dia baru berusia 4 tahun. Ayahnya bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Pada usia 19 tahun, Su Kuo Li bergabung dalam militer selama 3 tahun dan kemudian kembali ke kampung halamannya untuk bekerja di pabrik kaca. Pada tahun 1987, dia memberanikan diri pergi ke Hangzhou untuk memulai bisnis pakan ikan kecil-kecilan. Dia menyewa rumah di sana dan saat itulah awal mula pertemuannya dengan Lai Huili, putri dari pemilik rumah tersebut. Di masa mudanya, Su Kuo Li terlihat tampan dengan rambut tebal dan mereka tertarik satu sama lain. Mereka memulai hubungan romantis yang berlangsung selama 3 tahun. Namun, ketika mereka ingin menikah, orang tua Lai Huili tidak menyetujui putrinya menikah dengan pria dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Akibatnya, keduanya pun berpisah. Lai Huili kemudian menikah melalui perjodohan yang diatur orang tuanya dan memiliki seorang putri. Sedangkan, Su Kuo Li melanjutkan berbisnis kecil-kecilan dan kemudian pindah ke Shanghai. Di sana, dia bekerja sebagai tukang potong bebek, menabung sejumlah uang dan mulai berdagang pakan ternak. Saat berada di Shanghai itulah, dia bertemu dengan seorang gadis yang kemudian menjadi istrinya. Dan setelah itu, mereka dikaruniai seorang putra. Su Kuo Li dan Lai Huili menjalani kehidupan terpisah tanpa koneksi apapun. Hingga pada tahun 2000, Su Kuo Li memulai bisnis peternakan bebek, menginvestasikan semua tabungannya dan mengumpulkan banyak uang. Suatu kebetulan terjadi, mereka bertemu lagi. Dan Lai Huili membantu menginvestasikan dana pada bisnis Su Kuo Li. Karena mereka menjadi sering bertemu, benih cinta mereka yang dahulu tumbuh kembali dan mereka membuat keputusan bahwa mereka harus bersama. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Su Kuo Li dan Lai Huili kemudian meminta cerai pada pasangan mereka masing-masing saat itu. Istri Su Kuo Li tidak setuju, tapi dia mengancamnya dengan mencengkram lehernya. Suami Lai Huili juga menolak untuk bercerai, sehingga dia mengancam akan menghabiskan seluruh uang mereka dan menumpuk hutang. Su Kuo Li pernah bercerita kepada temannya, bahwa selain karena terikat secara emosional, menikah dengan Lai Huili adalah sebuah cara baginya untuk mendapatkan bantuan demi membayar hutang-hutangnya. Lai Huili bahkan setuju untuk memberikan bantuan keuangan kepada mantan istri Su Kuo Li setelah perceraian mereka. Su Kuo Li dan Lai Huili kemudian menikah dan menetap di Hangzhou, dan pada tahun 2009, putri mereka lahir. Pada tahun 2010, tanah yang dia gunakan untuk peternakan bebek di Shanghai diambil alih, dan dia menerima kompensasi sekitar 2,5 miliar rupiah. Kemudian rumah kepunyaan Lai Huili diambil pemerintah, dan dia mendapatkan kompensasi 2 apartemen yang baru. Satu apartemen segera mereka tinggali, dan yang satu masih dalam tahap pembangunan. Lai Huili dan Su Kuo Li tampaknya memiliki kehidupan rumah tangga yang sempurna di mata keluarga dan para tetangga mereka. Lai Huili mampu mengatur rumah tangga dengan baik, dan mempunyai kepribadian yang kuat. Dia mengatur keuangan keluarga, dan memang sebagian besar harta mereka berasal darinya. Sedangkan Su Kuo Li terkesan lebih rendah hati dan mengalah kepada istrinya. Setelah menerima uang kompensasi, dia memberanikan diri bermain future dan saham. Ia dengan tekun menggelutinya, bahkan di saat mengalami kerugian yang signifikan. Pada satu titik, dia bahkan mencoba meyakinkan istrinya untuk memberikan suntikan dana yang akan ia mainkan di saham. Lai Huili menolak dengan tegas keinginan suaminya, yang menyebabkan konflik di antara mereka. Dan lambat laun, rasa cinta Lai Huili terhadap Su Kuo Li berangsur-angsur memudar. Dia mengungkapkan lebih banyak keluhan dan ketidaksukaannya terhadap suaminya itu. Setelah kehilangan uangnya di pasar saham, Su Kuo Li mendapatkan pekerjaan sebagai sopir di Hangzhou Metro Maintenance Base dengan penghasilan sekitar 9 juta rupiah sebulan. Pada tahun 2015, putranya dari pernikahannya sebelumnya diterima di sebuah universitas di Hangzhou. Su Kuo Li lalu bertanya kepada Lai Huili, Apakah dia nantinya dapat memberikan salah satu dari dua apartemen mereka kepada putranya? Lai Huili bukan hanya menolak, tapi bahkan tidak mencantumkan nama suaminya di akta apartemen kedua mereka tersebut ketika selesai dibangun. Di China, jika akta hak milik mencantumkan nama kedua pasangan di atasnya, itu dianggap milik bersama. Namun, jika hanya atas nama satu orang, maka pasangannya tidak memiliki hak untuk mengklaim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa properti itu diperoleh selama pernikahan mereka. Pada awal tahun 2020, mereka menerima serah terima kompensasi apartemen baru kedua mereka seluas 110 meter persegi. Lai Huili kemudian meminta suaminya untuk membiayai renovasinya. Tetapi Su Kuo Li terlanjur kesal karena dia merasa bahwa meskipun keluarga mereka memiliki dua apartemen di daerah yang strategis dan juga sejumlah besar tabungan dengan total aset sekitar 31 miliar rupiah, dia tampaknya tidak punya hak dalam hal itu dan dia merasa tidak dihargai oleh istrinya. Pada pagi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, Su Kuo Li dan istrinya pergi ke rumah sakit bersama-sama. Dia ada janji dengan dokter gigi, sedangkan istrinya harus mengambil obat darah tingginya. Di sore hari, dia pergi ke apartemen baru mereka untuk memeriksa perkembangan renovasinya. Sementara itu, istrinya mengajak putri mereka keluar untuk membeli buku dan kue ulang tahun. Sekitar pukul 17, Lai Huili dan putri mereka pulang ke rumah. Mereka terlihat mengobrol dan tertawa saat mereka naik lift ke lantai atas apartemen mereka. Malam itu, mereka merayakan ulang tahun putri mereka yang ke-11. Untuk makan malam itu, Su Kuo Li membuat bakso goreng menggunakan mesin penggiling daging. Seperti biasa, dia kemudian memberikan segelas susu kepada istri dan putrinya. Menyaksikan mereka selesai meminumnya dan kemudian beberapa saat setelah jam 10 malam, mereka bertiga pergi tidur. Pada hari Senin, tanggal 6 Juli, perusahaan tempat Lai Huili bekerja menelepon keluarganya untuk memberitahu mereka bahwa dia tidak masuk kerja sepanjang hari. Putri sulung Lai Huili yang tidak dapat menghubungi ibunya menjadi khawatir. Dia dan sepupunya melaporkan ibunya menghilang ke polisi dan mencetak brosur orang hilang untuk ditempelkan di sekitar area tersebut. Dia bahkan menawarkan hadiah uang untuk informasi mengenai ibunya. Pada saat itu, Lai Huili telah hilang selama 40 jam. Polisi menemukan bahwa terakhir kali Lai Huili terlihat di depan kamera CCTV adalah pada Sabtu sore ketika dia pulang naik lift ke apartemennya bersama putri bungsunya. Suaminya, Su Kuo Li, kemudian diwawancarai beberapa stasiun televisi lokal. Ia mengatakan bahwa dia dan istrinya tidak memiliki konflik dan semuanya tampak normal. Ketika ditanya tentang ketidakhadiran istrinya sepanjang hari minggu, dia mengakui bahwa hal itu agak tidak biasa dan menyebutkan ada sedikit ketidaksetujuan di antara mereka. Dia berasumsi bahwa istrinya mungkin pergi ke tempat putri sulungnya. Setelah polisi melakukan penyelidikan menyeluruh, ditemukan bahwa Lai Huili tidak meninggalkan rumahnya sejak dia pulang pada Sabtu sore. Para tetangganya menyebutkan bahwa mereka tidak mendengar suara apapun yang mencurigakan dalam dua hari terakhir. Kecuali salah satu tetangga di lantai bawah yang menyebutkan bahwa dia mendengar suara siraman toilet yang terus-menerus pada Sabtu malam. Setelah diselidiki, penggunaan air pada 5 Juli mencapai 2 ton air. Dua minggu setelah laporan awal, polisi mengarahkan upaya investigasi mereka ke tangki septic tank kompleks tersebut. Mereka menggunakan beberapa truk penyedot limbah untuk mengambil sampel-sampel dari tangki-tangki tersebut. Setelah diperiksa, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti jaringan manusia di dalamnya. Dan setelah melakukan tes DNA dan membandingkannya dengan putri Lai Huili, mereka memastikan bahwa sisa-sisa tersebut adalah milik Lai Huili yang telah hilang selama 18 hari. Pada tanggal 23 Juli, Su Guoli ditangkap dan selama interogasi, dia mengakui kejahatannya. Dia mengaku menambahkan obat tidur ke susu istri dan putrinya. Malam itu, ketika istrinya tertidur lelap, Su Guoli membekapnya dengan handuk dan bantal sampai dia berhenti bernafas. Ada saat-saat ketika istrinya tersadar dan memanggil namanya. Tapi, meskipun dia ragu-ragu sebentar, dia terus membekapnya hingga mati lemas. Setelah itu, Su Guoli memotong-motong tubuh Lai Huili, menggiling dagingnya di dalam mesin penggiling daging dan melemparkannya ke toilet sepotong demi sepotong. Keesokan harinya, setelah mengantarkan putrinya ke kelas pelatihan, Su Guoli keluar beberapa kali untuk membuang sisa-sisa tulang yang ia masukkan ke dalam kantong sampah hitam yang dia letakkan di beberapa tong sampah. Dia kemudian dengan hati-hati membersihkan apartemennya. Selama persidangan pada tanggal 14 Mei 2021, Su Guoli mengaku ada empat alasan mengapa dia membunuh istrinya. Pertama, ada banyak ketidakcocokan di antara mereka setiap hari. Kedua, ada perselisian yang sedang berlangsung tentang properti yang mereka miliki di mana istrinya menolak untuk mencantumkan namanya. Ketiga, dia menyebutkan bahwa istrinya telah melakukan suatu kesalahan di masa lalu yang tidak dapat dia maafkan. Tetapi, dia tidak menjelaskannya secara spesifik. Keempat, mereka memiliki perbedaan pendapat yang signifikan tentang pendidikan putri mereka. Tetapi, istrinya tidak mengizinkannya ikut campur. Pada malam tanggal 4 Juli, Lai Huili tidak sengaja tergores tangannya saat membersihkan alat penggiling daging yang Su Guoli gunakan untuk membuat bakso. Hal ini menyebabkan pertengkaran hebat di antara mereka. Meskipun Su Guoli akhirnya mengalah, dia menggambarkan kondisi mentalnya saat itu sangat tidak stabil. Bahkan timbul keinginan untuk bunuh diri. Dia menjelaskan bahwa konflik antara dia dan istrinya telah meningkat dengan tidak ada jalan keluar. Dan dia tidak ingin bertengkar di depan putri mereka. Su Guoli sambil menangis menyatakan, Aku mencintainya. Aku juga membencinya. Tapi ini sepertinya adalah satu-satunya cara. dia sangat menyesali tindakannya tetapi menyadari bahwa sudah terlambat untuk mengembalikannya. Pada tanggal 26 Juli 2021 Su Guoli dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan pembunuhan berencana. Dia kemudian mengajukan banding. Putrinya yang berusia 12 tahun menulis surat permohonan pengampunan dan menyerahkannya ke pengadilan. Namun setelah mempertimbangkan dengan cermat pengadilan merasa bahwa karena usianya yang masih muda dia mungkin tidak sepenuhnya memahami situasi kasus tersebut dan mungkin saja ayahnya telah mempengaruhinya untuk menulis surat. Pada tanggal 8 April 2022 pengadilan tetap menjatuhkan fonis hukuman mati. Su Guoli dieksekusi pada tanggal 21 Maret 2023 Setelah peristiwa itu putri mereka dirawat dan dibesarkan oleh kakak perempuannya putri sulung Lai Huili Tindakan pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Su Guoli terhadap istrinya berdampak besar pada masyarakat Sikapnya yang tenang saat diwawancarai di televisi setelah pembunuhan itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh kebanyakan orang Hal ini menunjukkan sifatnya yang berdarah dingin Sementara di depan umum dia tampak seperti suami yang penuh hormat dan mengalah pada istrinya Namun dibaliknya dia membencinya dan mempunyai keinginan jahat untuk melenyapkan istrinya Dalam semua rasa frustrasinya dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan kembali kendali dengan menyingkirkan istrinya Kasus kali ini mengajarkan pada kita bahwa seberapapun dekatnya kita dengan pasangan kita tidak akan pernah tahu apa yang benar-benar ada di dalam hati dan pikirannya Sekian kisah kali ini Jangan lupa untuk klik like share subscribe dan komen ya pendapat kalian Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selanjutnya